Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi menciptakan armada laut yang kuat, Uni Soviet berambisi membangun monster-monster laut Namun, proyek-proyek ini gagal diproduksi karena berbagai alasan Lalu bagaimana bentuk kapal-kapal itu seandainya mereka benar-benar diciptakan Kapal Perang Stalin Pada tahun 1930-an, pemimpin Soviet ingin menciptakan armada laut yang kuat Demi menyeimbangkan kekuatan marinir negara-negara Adidea kala itu Karena itulah, Uni Soviet membangun sejumlah kapal perang di bawah proyek 23 Svetsky Soyuz Kapal-kapal ini diproyeksikan menjadi kapal perang terbesar dan terkuat pada pertengahan 1930-an Bayangkan saja, panjang kapal mencapai 270 meter dan lebarnya 38 meter Tak heran, kapal ini bisa menampung sekitar 1.300 awak Dengan kekuatan mesin 200 ribu tenaga kuda dan berat penaman 65 ribu ton Monster laut ini mampu melaju hingga 29 ribu ton Kapal-kapal ini seharusnya dipersenjatai dengan 3 meriam artileri 406 mm Yang menempangkan 1.105 kilo proyektil pada jalan hingga 46 kilometer Pada saat yang sama, kapal-kapal perang ini direncanakan memiliki lapis baja tebal Yang lebarnya mencapai lebih dari 4 meter di tempat-tempat tertentu Dan mampu menahan ledakan yang setara dengan 750 kilo TNT Namun, pada Perang Dunia II mengubah rencana pemimpin Soviet untuk membangun monster laut ini Karena tentara membutuhkan senjata lain yang lebih penting di medan perang Alhasil, tidak ada satu kapal pun yang sengsai Nambungnya dibongkar dan digunakan untuk membangun pertahanan Leningrad Setelah Perang Usai, Soviet tak punya uang untuk membeli proyek ambisius semacam itu Dalam beberapa tahun, proyek-proyek ini menjadi usang Dan negara memutuskan untuk menciptakan proyek-proyek era baru seperti kapal Hindu Kapal Selam Pendarat Kapal Selam Nuklir Proyek 717 dimaksudkan untuk menjadi monster pendarat bawah laut pertama Soviet Yang bisa mengangkut pasukan angkatan laut dan kendaraan-kendaraan lapis baja berat dan ringannya ke pantai musuh tanpa terlihat Proyek ini diluncurkan pada 1971 Setiap kapal selam dirancang untuk mengangkut 20 tank dan kendaraan lapis baja ringan Selain itu, masing-masing kapal selam akan dipersenjatai dengan 252 rancau laut, 6 torpedo dan 2 senjata artileri 30 milometer Namun, kapal selam ini tidak pernah dibuat karena pada pertengahan 70-an, Moskow harus mulai menciptakan kapal selam nuklir Dengan rudal balistik antarbenua di atas kapal demi menyeimbangkan kekuatan militer dengan AS musuh utama mereka selama perang dingin Karena itulah, pemerintah meninggalkan proyek kapal selam pendarat ini dan mulai mengerjakan jenis kapal selam baru Kata Vadim Kozulin, seorang profesor di Akademi Ilmu Militer Kapal induk terbesar Soviet Kapal induk proyek 1143.7 dimaksudkan untuk menyaingi kapal induk terbesar Amerika Kapal induk ini diperkirakan mampu menampung 70 jet tempur, bomber dan helikopter Dengan kata lain, ini adalah pangkalan udara mengambang yang lengkap Setiap kapal memiliki berat penaman 80 ribu ton Sebagai perbandingan, berat penaman USS Nimitz Amerika Serikat mencapai 90 ribu ton Panjang kapal induk ini akan mencapai hampir 325 meter, sedangkan lebarnya hampir 70 meter Kapal-kapal semacam ini bisa menghabiskan 4 bulan penuh di laut lepas tanpa berlaku Dan mengangkut pesawat-pesawat terbaru kala itu seperti SU-33, helikopter KA-27 dan pesawat mintai Yak-44 Sementara itu, para perancang juga berencana memasang rudal anti kapal granit di atas kapal Untuk mempertahankan pangkalan udara terapung ini dari musuh di laut lepas Kemalang, Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 Pada saat yang sama, Bosco punya masalah lain yang mengurah lebih banyak perhatian Alhasil, proyek-proyek kapal induk baru ditinggalkan dan lambung kapal yang sudah dibangun dipukar pada tahun 1992 Armada kapal induk Soviet salah satu yang terkuat di dunia hanya seiring kejatuhan negara itu Beberapa kapal induk Soviet bahkan ubah menjadi atraksi hiburan bagi wisatawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!